Hari ini semua orang bisa bikin film atau video, tapi gak semua orang bisa bikin film bagus. Bagus dalam artian gambar kece, suara mantap, musik orisinal, dan acting menggugah. Kalaupun bisa, semua orang tau bahwa budgetnya pasti bengkak. Raterata tugas air di sekolah film aja budgetnya 15-30 juta. Di segmen ini, gue mau kasih life hacks bikin film murah tapi mewah buat lo yang mau jadi filmmaker atau bahkan aktor yang mau ngorbitin diri sendiri dengan vlog Yahud. Gue Nosa dan ini adalah Weekdays. Pertama, praproduksi. Di praproduksi, lo harus cari atau jadi produser terus bikin tim produksi. Kalau lo mau jadi sutradara doang atau penulis doang atau aktor doang, ya lo cari produser lo. Karena produser itu adalah orang yang nyediain semua elemen-elemen untuk syuting. Dari tempat, alat, aktor, sampai editor dan alat-alat edit. Termasuk juga stok gambar, musik, kostum, makeup, semua dah dia yang nyediain. Apakah artinya dia orang kaya? Enggak. Yang jelas dia orang yang kawal. Kalau lo gak punya ide, produser bisa nyariin temen dia yang idenya banyak buat jadi penulis lo. Kalau lo gak punya talent, produser bisa naruh temennya yang artis. Pokoknya semualah dia harus bisa nyediain. Gak semua orang kaya bisa jadi produser, tapi semua orang gaul bisa jadi produser. Gak gaul, lupain aja. Karena modal utama untuk bikin film sebenarnya bukan duit, tapi orang lain. Kayak duit orang, orang-orang, dan badan orang. Gimana cara dapet semua itu sementara lo kere? Segaul apa lo harusnya? Well, lo harus banget buka diri sama temen-temen baru. Tapi jangan sampai dikerjain atau ngerjain orang. Karena trust, kepercayaan adalah modal utama dalam pergaulan yang sehat. Ibarat ML. Kalau gak pake cinta, gak asik Brian dan sis. Dan jadi produser yang baik kayak partner seks yang baik. Sedepat mungkin, jangan bayar. Cukup pake cinta aja. Kedua, produksi. Kalau produser lo gaul dan jago merayu, lo bisa dapet semua dengan harga murah bahkan gratis. Produser bisa ngerayu dengan nawarin hal-hal yang lebih besar dari duit. Kayak utang budi, koneksi, atau pelacuran. Tapi balik lagi seganteng atau secantik apa produser lo. Loh, kok produser yang melacur? Lah iya nih film indie kok. Kalau film industri, baru tuh yang melacur aktor atau kru. Dan pada saat itu, produser lo udah sejelek Harvey Weinstein. Produksi mudah meriah, selain masalah orang, juga masalah menggunakan imajinasi produser dan deal-dealan sama sutradaranya. Misalnya, sutradara minta rumah mewah. Lo bisa nyolong shot rumah mewah dari luar dan dalamnya rumah lo sendiri yang lo akalin seakan-akan isi rumah mewah. Atau, lo bisa merayu temen lo yang tajir buat jadi eksekutif produser dengan iming-iming. Kalau gue bisa pake rumah lo, ntar ben lo gue bikin video klip deh. Kayak film krim scene ini dibuat di rumah mbak Skastra ini yang video klipnya kami bikinin ini. Ketiga, post produksi. Produser kudu kenal atau bisa ngedit baik visual dan audionya. Terus musik dia harus bisa cari yang gratis entah dari kreatif comments di internet atau band indie temennya yang belum masuk Spotify. Kalau kurang shot dan gak ada duit, produser lo harus bisa cari stock footage. Keempat dan terakhir, distribusi atau marketing. Lo dan produser lo harus sering-sering nongkrong dan ngasih liat film lo ke orang-orang yang matters atau sesuai konteksnya. Misalnya, film esek-esek lo bisa lo puter di Pornhub kali ya. Ini tips sama kementerian yang verified user itu. Buka film freeway atau short film depot terus mulai distribusikan film lo. Tapi pastikan tema dan topiknya sesuai dengan platform setiap festival yang lo ajukan. Jangan masukin film komodoro men's lo ke festival film art house. Kalau lo bikin gaya sinetron gitu, atau lo bikin sinetron pocong lo yang ngebor misalnya, bisa tuh lo masukin art house. Kalau lo merasa ini semua ribet, lo bisa mulai dari yang gampang dulu. Nongkrong. Nongkrong dimana? Ya cari komunitas yang terbuka buat orang baru. Banyak banget, apalagi di selatan Jakarta. Ada forum lenteng, studio entelope, mondiblank, atau karang taruna RW9. Bisa lah lo cari tau semua itu, bisa lo google. Habis itu lo bisa mulai berproses.